Daripada laki-laki, bawa pabrik susu dua, dibawa sendiri Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Mudah-mudahan kehadiran kalian tidak sia-sia Semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah SWT Karena ini bulan haji, saya doakan semuanya bisa berangkat haji Allah tidak memanggil orang yang mampu Tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil Saya kasih contoh Sini bunda, tadi bunuris ngomong soal poligami loh bun Istri saya alhamdulillah rela untuk dimadu Sarannya asalkan abah mau diracun Anak saya itu kan mendengarkan saya khurban Jumat di Mejid Siapa yang harus dihormati? Ibumu, 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 bapakmu Pulang dari Mejid anak saya tanya Yang dihormati siapa abah? Ibu, 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 bapak Saya tanya, bapaknya berapa deh? Satu, ibunya tiga Berarti bapak satu, ibunya tiga Saya bilang sama anak saya Sana bilang sama bundamu Bun, kata abah tadi bapak satu, ibunya tiga Kenapa abah kok ibunya cuma satu? Apa jawaban istri saya? D, ini namanya apa? Terong Jumlahnya berapa? Satu Kalau terong satu mau dimakan orang tiga Caranya gimana? Dia dipotong-potong bun Kono ngomong bapakmu? Masih bau Yang bisa melorong Akan saya buktikan bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu Tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil Haji tahun 2015 Pertama kali saya haji Jadi saya itu daftar haji regular dari tahun 2011 Sampai sekarang tidak berangkat-berangkat Makanya bulan 2015, bulan haji Itu kemudian saya ngambil visa yang lain Jadi ceritanya begini Supaya semuanya punya tekad Saya harus bisa kebaik Allah Amin Anak saya pertama umur 10 tahun Istri saya gak hamil-hamil Akhirnya saya aja umroh yang kesekian kalinya Begitu di depan Ka'bah Saya ditanya sama orang Arab Kam zaujatan lak Istrimu berapa? Saya jawab Illa wahid fakot Hanya satu Dia bilang Goblog Kenapa? Ganteng-ganteng kok istrinya cuma satu Iya bener ya Terus saya ditanya lagi Karena orang Arab itu sope Raja istrinya dua, tiga, dan lain sebagainya Kalau di Jogja, di Jawa Timur Istri satu itu belum kiai Ustadz Kalau istrinya dua, seh Contohnya seh uji Kalau kiai istrinya tiga atau empat Kalau istrinya delapan, eyang Contohnya eyang subur Akhirnya waktu itu saya ditanya lagi Anaknya berapa? Ya baru satu Oh pantes istrinya cuma satu Gak bisa buat anak katanya Ini kurang aja orang Arab Akhirnya di depan Ka'bah Saya berdoa Ya Allah bagaimana caranya Istri saya pulang harus hamil Begitu saya pulang ke hotel Istri saya habis mandi Saya bilang Beb Yomah lo mau ngayu Senang jantung pesek sih Istri saya itu pesek Saya bilang sama istri saya Kamu gak usah Gak usah kecil hati kamu pesek Ingat pesek itu adalah manjung yang tertunda Sama dengan orang merongos Merongos itu adalah Mingkem yang tertunda Makanya andai yang merongos Gak usah pasang kawat gigi Orang pasang kawat gigi itu orang paling pelit sedunia Nah gigi saja dipageri kok Kebayang gak kalau istri saya pakai kawat giginya Masya Allah ketika tak cipok Rampung cangpung Apa bedanya orang dulu dengan orang sekarang? Kalau orang dulu itu otot kawat balung besi Tapi kalau orang sekarang gigi kawat untuk selfie Akhirnya saya pulang ketemu istri saya di hotel Saya bilang Bunda nanti sampai majit kamu berdoa Apa bapak harus hamil Pulang dari sini Saya gak mau tau Istri saya bilang Iya bapak nanti saya berdoa minta hamil Saya bilang Tapi ini bapak saya ubun Apa bapak Langsung ngotok orang tadi Akhirnya atas izin Allah Anak saya pulang istri saya hamil Ketika istri saya hamil 8 bulan musim haji Kurang 1 bulan Kurang 1 bulan dari wukuf Waktu itu saya punya uang 3.000 dolar Amerika Saya daftar haji ternyata biayanya berapa? 11.000 dolar Begitu saya bayar 3.000 Visanya keluar Dalam waktu 3 hari Saya harus bayar lunas 8.000 Ini yang saya sampaikan Allah akan memanggil orang yang terpanggil Akhirnya apa yang terjadi? Begitu saya dikasih warning sama pihak travel Kalau Anda mau berangkat haji Harus membayar 8.000 lagi Kalau nggak bisa bayar 3.000 nya hangus Saya cuma ngurus dodo Dodohnya bujuku Ya Allah Bujuku langsung jawab Nyoh Istri saya itu kalau dimana orang malu-malu Kalau di kamar malu-maluin Kalau di kamar dia saya saiket Malu-malu kucing Saya saiket Oh boy Akhirnya apa? Sudah saya cuma berdoa Waktu itu saya baca Hasbun Allah Wa ni'mal Wa'il ni'mal Ma'la Wa ni'mal Nasir Rasulullah Sampai jumpa di video selanjutnya